Ada beberapa cara untuk mendapatkan passive income, di mana kalian melakukan sesuatu hal lain dan mendapatkan penghasilan setiap tahunnya. Salah satu cara mendapatkan passive income adalah dengan dividend daripada saham. Dan di video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana kalian bisa menggantikan penghasilan pekerjaan kantoranmu menjadi penghasilan dalam bentuk dividend saham. Sebelum video ini dimulai, teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silahkan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Promo spesial di bulan ini. Dengan Anda registrasi menggunakan link di kolom deskripsi, dan jika Anda deposit di bulan ini, kalian bisa mengakses kelas trading secara gratis. Yang nilainya kalau kalian mau beli, 200 dolar atau 3 juta rupiah. Kalian bisa dapatkan dengan gratis atau cuma-cuma. Langsung saja cek selengkapnya di kolom deskripsi. Pasar saham merupakan tempat di mana kalian bisa berinvestasi di perusahaan. Jika kalian suka dengan perusahaan McDonald, maka kalian bisa berinvestasi di perusahaan ini. Kalian bisa membeli saham di perusahaan ini dan menjadi salah satu pemilik dari perusahaan McDonald. Jika kalian berinvestasi di perusahaan ini, ketika perusahaan menghasilkan profit atau keuntungan di akhir tahun, maka perusahaan akan membagikan hasil daripada keuntungan kepada pemilik saham, berupa dividend. Ada tiga hal yang biasa perusahaan lakukan daripada keuntungan bisnis. Yang pertama adalah perusahaan ini melakukan saving. Yang kedua yang biasa perusahaan lakukan adalah buyback saham, di mana perusahaan membeli saham mereka sendiri. Yang artinya harga saham akan mengalami kenaikan. Dan yang ketiga yang biasa perusahaan lakukan adalah membagikan penghasilan kepada shareholder atau kita sebagai pemegang saham. Pemegang saham mendapatkan imbalan karena investasi atau memegang saham di perusahaan tersebut. Tidak semua perusahaan membagikan dividend, terutama perusahaan-perusahaan teknologi atau startup. Karena perusahaan ini menggunakan keuntungan untuk mengembangkan perusahaannya dengan lebih cepat lagi, atau secepat-cepatnya dengan cash yang dimiliki. Perusahaan yang membagikan dividend biasanya perusahaan yang lebih stabil. Jadi bagaimana kita bisa menggantikan penghasilan pekerjaan kantoranmu menjadi penghasilan dalam bentuk dividend saham? Yang artinya berapa banyak dana yang perlu Anda investasikan supaya Anda tidak usah bekerja lagi. Contohnya gaji kalian setahun adalah 60 juta. Jika kalian berinvestasi, perusahaan memberikan dividend sebanyak 3%, maka dana yang dibutuhkan adalah 2 miliar. Sebelum kalian mengatakan saya tidak ada uang 2 miliar dan menekan tombol dislike di video ini, video ini tidak selesai sampai di sini. Kalian tidak membutuhkan 2 miliar untuk menghasilkan 60 juta. Video ini masih panjang, jadi simak video ini sampai habis. Katakanlah kalian membeli 100 dolar per saham, di mana ini memberikan kamu dividend sebanyak 5 dolar. Artinya yield atau bunga yang dihasilkan oleh investasi ini adalah 5%. Asumsi harga saham ini tiba-tiba unblock ke 50 dolar per saham, dan perusahaan ini tetap memberikan kamu 5 dolar sebagai dividend saham. Artinya yield atau bunga yang dihasilkan oleh investasi ini adalah 10%. Harga saham yang unblock mungkin karena CEO dari perusahaan tiba-tiba meninggal dunia atau ada masalah lain. Di pasar modal, situasi seperti ini mungkin saja bisa terjadi. Yang ingin saya tekankan adalah janganlah kita berinvestasi karena perusahaan memberikan dividend yang tinggi. Tapi investasilah di perusahaan yang solid seperti perusahaan blue chip. Katakanlah kalian membeli 100 dolar per saham, yang di mana perusahaan konsisten memberikan 5% sebagai dividend daripada saham itu. Karena kalian investasi di perusahaan yang kuat, sekarang saham kalian menjadi 200 dolar per saham. Dan karena perusahaan ini membayar konsisten 5%, sekarang dividend yang kalian dapatkan adalah 10 dolar. Dividend yang kalian dapatkan adalah 10 dolar sekarang, karena harga saham sekarang sudah di angka 200 dolar per saham. Yang kalian mesti ingat adalah, kalian bukan membeli saham itu di harga 200 dolar. Tapi kalian membeli saham itu di harga 100 dolar. Jadi investasi kalian mendapatkan return sebanyak 10% karena kalian membeli di angka 100 dolar per saham. Artinya bukan hanya investasi kalian yang double, tapi bunga yang kalian dapatkan dari investasi ini juga double. Tapi kita belum selesai sampai di sini. Karena saya mau kalian menjadi investor jangka panjang. Karena investasi jangka panjang sudah terbukti menghasilkan keuntungan terbanyak dari industri di pasar modal. Asumsi 5 tahun lagi, harga saham yang kalian beli menjadi double lagi. Saat ini harga saham menjadi 400 dolar, karena kalian tidak menjual saham kalian. Sekarang keuntungan kalian menjadi 4 kali lipat. Perusahaan yang konsisten membagikan 5% dalam setahun, di tahun kelima membagikan 20 dolar untuk dividend. Jadi selama 5 tahun kalian investasi di perusahaan ini, dividend kalian meningkat 4 kali lipat. Apakah garansi kita akan mendapatkan hasil ini? Tentu saja tidak. Semua hasil daripada investasi tergantung daripada perusahaan yang kita investasikan. Di pasar modal, perusahaan yang double dalam 5 tahun merupakan hal yang biasa atau wajar. Banyak sekali perusahaan Amerika yang double dalam setahun, bahkan lebih. Seperti perusahaan Tesla yang naik 500% di tahun ini. Saham Tesla bukan naik 100% atau 200% dalam setahun, tapi naik 5 kali lipat dalam setahun, yaitu 500%. Jadi kalau kita katakan saham double dalam 5 tahun, itu merupakan sesuatu yang tidak aneh. Jadi balik lagi, kalau kalian ingin menghasilkan 60 juta dalam setahun, Anda katakan Anda butuh 2 miliar. Kalau mengikuti metode yang baru saja saya sampaikan, kalian tidak membutuhkan investasi sampai 2 miliar. Kalian bisa investasi dengan 500 juta saja ketika dividend 4 kali lipat dalam 5 tahun, maka 500 juta kalian akan menghasilkan 60 juta. Saya ulangi, investasi 500 juta kalian akan menghasilkan 60 juta dalam 5 tahun ke depan. Tapi kita belum selesai sampai di sini. Dividend yang kalian dapatkan setiap tahunnya, saya mau kalian investasikan kembali ke perusahaan tersebut. Jadi kalian bisa akumulasi dividend tersebut dan equity lebih banyak lagi di perusahaan itu. Jika kalian melakukan step ini, maka kita tidak harus mengeluarkan 2 miliar untuk mendapatkan 60 juta. Kalian bahkan tidak perlu mengeluarkan 500 juta. Kalian bisa memangkas 10% atau 20% dana daripada yang kita perlukan. Kalau kalian tanya, cara lain bisa nggak? Bisa, dengan saving di bank di Indonesia dan menerima bunga saja. Dengan cara seperti itu, kalian juga bisa mendapatkan passive income. Akan tetapi butuh 2 miliar untuk menghasilkan 60 juta. Dan kalian harus ingat bahwa rupiah akan mengalami perlemahan nilai tukar dalam jangka waktu yang panjang. Ingat yang kita investasikan adalah saham perusahaan Amerika, di mana market selalu mengalami kenaikan dan dolar selalu mengalami kenaikan. Bukan hanya harga saham kalian yang akan double, tapi nilai tukar dolar ke rupiah juga akan double dalam 10 tahun. Sedangkan kalau kalian melakukan saving di bank, kalian tidak akan mendapatkan capital gain dan rupiah kalian akan mengalami perlemahan dalam jangka waktu yang panjang. Semua ini bisa tercapai dalam 5 atau 10 tahun jika kalian konsisten dan berinvestasi. Dengan cara ini, maka akan mempersingkat waktu untuk mencapai tujuanmu dan ingat investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu anda untuk melihat kembali investasi anda dan mengatur strategi anda dalam memilih perusahaan yang akan anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan sumus selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman anda. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan eToro. Yang perlu kalian lakukan adalah daftar akun gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual sama wapun yang kalian mau dari HP atau komputer. Dan di eToro tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading, tidak seperti broker lain. Karena eToro adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah jika kalian deposit 200 dolar di eToro di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya yang nilainya 3 juta rupiah. Dan bisa kalian akses seumur hidup. Tentu saja ada batas suatunya dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi ketika batas suatunya habis, kelas ini akan bisa diakses jika kalian membayar kelas ini. Jadi manfaatkan promo di bulan ini dan kalian bisa mendapatkan kelas trading secara gratis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang, register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika kalian membutuhkan bantuan untuk membuka akun, kalian bisa tekan link WhatsApp di kolom deskripsi. Itu saja video kali ini, bagi kalian pemula, eToro mempunyai fasilitas copy trade, di mana kalian bisa menduplikasikan trader profesional. Kalian bisa menduplikasikan trading saya, tinggal search Jonas Leong, lalu tinggal klik copy. Saya merekomendasi kalian menyisikan 500 dolar untuk meng-copy trading saya di eToro. Ketika saya untung, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di eToro. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelepon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. EToro merupakan one stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manager keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya, dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan, dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah 1 unit, atau pecan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit, atau 1.500 dolar untuk saham Google. Dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan di Toro, dan minggu ini saya profit 140%. Jadi berkabunglah dengan di Toro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi, dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan warga bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akut virtual Anda untuk mengenal lebih jauh dari Toro, atau bisa digunakan untuk hati-hati. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.